Pendekar patung emas jelit 21. 1. William In juga terjebak. Walaupun dalam hati William In merasa amat terperanyat, tetapi dengan perasaan curiga tanyanya pula. Bila mana kau anak buah dari istana Tian Tehkong kenapa mukamu kau tutupi dengan kain kerudung? Heee.heee, karena akulah majikan yang baru dari istana Tian Tehkong. HMMM dingus William In dengan amat dingin. Kecuali si rase bumi Bun Jin Chu sudah modar, kalau tidak dari istana Tian Tehkong tidak akan muncul pemimpin baru. Tanda petik. Ha, ha, kau bodoh, bodoh amat, sekarang si rase bumi Bun Jin Chu kan sudah menjadi istriku. Tanda petik. Mendengar perkataan ini William In semakin terperanyat, pikirnya. Jikalau si rase bumi Bun Jin Chu itu benar-benar sudah mendapatkan seorang suami yang baru maka sebagai pemimpin baru dia mempunyai cara berpikir yang berbeda pula. Dia memang mirip sekali dengan lagak seorang pemimpin. Tanda petik. Omong kosong teriaknya kemudian sembelari berusaha menenangkan pikirannya. Bun Jin Chu baru saja kehilangan suaminya, dia tidak mungkin mau mencari suami yang baru sebelum suaminya dikubur satu bulan lamanya. Tetapi dia mau tidak mau terpaksa harus berbuat demikian sahut lelaki berbaju hitam yang berkerudung itu, karena dia sangat memerlukan bantuan dari seorang suami untuk menyelesaikan pekerjaannya pada esok hari. Tanda petik. William In segera merasa perkataannya ini beralasan juga, seketika itu juga kepercayaannya terhadap kematian Tiden pun menjadi bertambah tebal beberapa bagian hatinya terasa semakin terkejut lagi. Kau jangan omong semelarang di sini, bentaknya dengan teramat gusar. Kau tahu bagaimana macam tikiau tahu kami dengan mengandalkan kepandayanmu yang seperti monyet kepanasan jangan harap bisa melukai dirinya. Kau tidak tahu siapakah aku yang sebetulnya, bagaimana bisa tahu pula kalau aku tidak sanggup untuk melukainya balas serulah lelaki berbaju hitam yang berkerudung itu sembari tertawa dingin. Aku tidak mau peduli siapa kau orang teriak William L.N. dengan amat gusarnya, di dalam bulim pada saat ini kecuali si kakek pemalas seorang jangan harap bisa menemukan orang yang bisa mencelakai jiwanya. Tanda petik, hee.hee, aku bisa anggap perkataanmu itu sedikit pun tidak salah tetapi alat-alat rahasia yang dipasang di dalam istana Tian Tehkong kami sudah cukup untuk menghancur lumurkan seluruh isi badannya. William In pun tahu bagaimana hebat serta dasyatnya alat-alat rahasia yang dipasang di dalam istana Tian Tehkong, kepercayaannya kali ini semakin bertambah beberapa bagian lagi. Di dalam keadaan yang amat sedih bercampur gusar dia segera membentak keras, tubuhnya sambil menubruk maju ke depan teriaknya. Aku akan adu jiwa dengan kau orang. Sepasang tangannya dipentangkan di tengah udara, jari-jari tangannya ditegangkan bagaikan baja lalu melancarkan serangan dasyat mencukil ke arah sepasang meta pihak lawan. Lelaki berkerudung itu segera tertawa panjang, telapak tangannya dengan gaya Tong Chi Pei Kuan Im atau bocah cilik menyembah Dewi Kuan Im menyambut datangnya serangan tersebut, bersamaan pula kaki kanannya diangkat melancarkan tendangan kilat menghajar lambungnya. Ketika Wilan LN melihat serangan yang dilancarkan pihak lawan ternyata tidak jelek dia tidak berani berlaku gegabah lagi, tubuhnya dengan amat cepat miring ke samping sepasang telapak tangannya dengan amat cepat membabat ke arah kaki kanan pihak jawan yang menendang dirinya. Telapak kiri lelaki berkerudung itu cepat-cepat menyambar ke samping. Plaak, dengan keras lawan keras dia tangkis datangnya serangan dari Wilan In itu. Wilan In segera merasakan tangannya seperti terbentur dengan baja yang amat kuat, telapak tangan kanannya terasa amat sakit sekali sehingga tak kuasa lagi tubuhnya tergetar mundur dua langkah ke belakang. Dengan pertempuran ini masing-masing pihak sudah merasa amat jelas bagaimana kehebatan ilmu silat lawannya, jelas di dalam hal tenaga dalam lelaki berkerudung itu jauh lebih tinggi beberapa tingkat dari diri Wilan In. Wilan In yang melihat tenaga dalam dirinya tidak sanggup memenangkan pihak lawan kera bertempurnya segera berubah, serangan-serangan yang dilancarkan banyak kosong daripada nyata dia tidak ingin menyambut datangnya serangan pihak lawan dengan keras lawan keras kembali. Dari ayahnya dia pernah belajar sebuah ilmu telapak yang khusus ditujukan untuk melawan pihak musuh yang memiliki tenaga dalam jauh jebih tinggi dari dirinya, ilmu tersebut disebut sebagai ilmu telapak loko aciang atau ilmu bunga berguguran, segera tanpa berpikir panjang lagi dia mengeluarkan seluruh jurus dari ilmu telapak bunga berguguran untuk menyambut datangnya serangan dari pihak musuh. Untuk beberapa saat lamanya lelaki berkerudung itu segera terdesak mundur terus oleh keampuhan dari ilmu telapak itu, tetapi semakin lama akhirnya dia berhasil juga mengetahui kunci kelemahan dari ilmu telapak bunga berguguran itu, di dalam sepuluh jurus kemudian dia sudah berhasil memunahkan seluruh serangan pihak lawan di atas angin kembali. William L. N. yang hatinya bercabang karena memikirkan keselamatan dari T. Dan membuat perhatiannya pun menjadi tidak tercurahkan di dalam pertempuran ini, ketika diihatnya ilmu telapak bunga berguguran sudah digunakan habis tetapi masih belum juga berbasil mendapatkan kemenangan hatinya terasa semakin bertambah kacau, serangan yang dilancarkan menjadi kacau balau sehingga berturut-turut dia terdesak mundur terus oleh serangan musuh. Lelaki berkerudung itu tidak mau melepaskan barang satu detik pun, dia terus-menerus melancarkan serangan gencar mendesak mundur William Ine sedangkan mulutnya memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Heee, heee, budak lia rejeknya dingin. Jikalau kau orang mau menemukan mayat kekasihmu lebih baik serahkan saja kau orang tanpa melawan, aku segera akan membawa kau naik ke atas gunung untuk menemuinya. Baru saja dia orang habis berkata mendadak wajah William Ine berubah sangat girang sekali, teriaknya dengan cemas. A-a-a-a-ah, tikiau tau sudah datang. Ha-a-a, ha-a-a-a, mayatnya pun sudah mulai dingin. Serulah lelaki berkerudung itu sambil tertawa terbahak-bahak. Kau jangan ngibul tidak karuan, dia orang tidak akan bisa muncul kembali di sini. He-e, he-e, kau mengharapkan dia orang bisa datang menolong dirimu mimpi. He-e-e, kau orang sedang mimpi di siang hari bolong. William In yang melibat dia orang sama sekali tidak dibuat takut oleh gertakannya ini dalam hati semakin percaya lagi kalau Tiden sudah binasa di dalam istana Kian Tehkong, saking sedih hatinya permainan siatnya pun menjadi bertambah kacau balau. Melihat kesempatan yang amat baik lelaki berkerudung itu dengan cepat maju melancarkan titiran serangan gencar mendadak kakinya menyapu ke arah kaki William In dengan cepatnya sembari membentak keras. Kau rubuhlah. William L.N. tidak sempat menghindarkan diri lagi, kakinya terkena sapuan tersebut dengan amat cepatnya. Beruuk, tubuhnya dengan amat keras terbanting ke atas tanah tidak bisa berkutik lagi. Lelaki berkerudung itu segera tertawa terbahak-bahak, jari tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat melancarkan serangan totokan ke tubuh William In. Mendadak titik. William In kau jangan gugup, aku datang suara seseorang yang amat berat secara tiba-tiba berkumandang keluar dari dalam sebuah hutan yang amat lebat. Jika didengar dari nada suaranya orang itu mirip sekali dengan diri Tiden. Seluruh tubuh lelaki berkerudung itu terasa bergetar dengan amat kerasnya jelas sekali dia benar-benar merasa terperanyat. Tanpa memperdulikan lagi diri William L.N. yang menggeletak di atas tanah dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas pohon kemudian berlalu dengan terbirik-birik. William L.N. benar-benar dibuat teramat girang, cepat-cepat dia meloncat bangun lalu berseru dengan keras. Denko, apa betul kau orang yang datang? Terdengar suara ujung baju yang tersampok angin berderu mendatang, mendadak di depan tubuhnya berkelebat datang sesosok bayangan manusia. Tetapi orang itu bukanlah Tiden, melainkan seorang pendekar berusia pertengahan. Wajah pendekar berusia pertengahan ini cukup tampan, pakaiannya merupakan sebuah jubah enghiong yang bersulamkan seekor naga dari emas pada pinggangnya tersoren sebilah pedang, sedang pada ujung pedang tergantunglah sebuah kain yang berwarna merah. Kau, sumasukos Rui Lian N. agak tertegur dengan membelalakan matanya. Kiranya pendekar berusia pertengahan ini bukan lain adalah salah satu pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampo yang bergelar Moe L. M. Kiam Heksumasan Ho adanya. Begitu tubuh si Moe M. Kiam Heksumasan Ho melayang turun ke atas permukaan tanah dengan cepat dia melintangkan padangnya di depan dada matanya menyapu sekejap keempat penjuru lalu ujarnya dengan cemas. Suma Ai di mana musuhnya? Tanda petik. Dalam hati William N. merasa sangat kecewa sekali karena orang yang datang bukanlah diri Tiden, tetapi dalam hati dia pun merasa amat terkejut bercampur heran karena dia sama sekali tidak menyangka di dalam keadaan yang sangat berbahaya pendekar. Pedang merah ini bisa tepat munculkan dirinya di sana, dengan pandangan termangu-mangu dia orang memperhatikan diri Suma San Ho. Suma Suko bagaimana kau orang bisa sampai di sini? Bukannya memberi jawaban dia malah balik bertanya. Ieeng tau besok pagi Wipocu ada janyi dengan pihak istana Tiantekong karenanya aku bermaksud malam ini mengadakan penyelidikan dulu terhadap situasi pihak musuh karena itu aku sengaja datang ke tempat sini. Ini tadi aku dengar kau berteriak Tiki Yau Tau sudah datang. Sebenarnya sudah terjadi urusan apa? Tiden sudah pergi kemana siapakah orang yang sudah menyerang dirimu tadi? Tanda petik. Mendengar pertanyaan itu tak tertahan lagi titik-titik air mat mengucur keluar dengan derasnya membasai seluruh wajah Wilyan L.N. Tiki Yau Tau sudah binasa, ujarnya sembari menangis terisak-isak. Sungguh teriak Suma San Ho dengan amat terkejut. Jadi yang dimaksud sebagai mayat pun sudah mendingin olte orang itu adalah diri Tiki Yau Tau. Benar, sahut Wilyan In mengangguk, suara tangisannya semakin lama semakin keras. Dia bilang Tiki Yau Tau sudah terjebak oleh alat rahasia dan kini sudah meninggal. Lalu siapakah orang itu tanya Suma San Ho dengan semakin cemas lagi? Seorang lelaki yang berkerudung, dia menyebut dirinya sebagai suami si Rase Bumi Bun Jin Chu yang baru, pemimpin baru dari istana Tian Teh Kong. Tetapi aku rasa hal ini tidak mungkin seru Suma San Ho kaget. Aku pun merasa demikian, si Rase Bumi Bun Jin Chu tidak. Mungkin mau kawin lagi dengan begitu cepat, tetapi perkataan. Dari lelaki berkerudung itu sangat beralasan sekali, dia bilang Bun Jin Chu sangat membutuhkan seorang suami untuk menggantikan ayahku, perkataan ini. Perkataan ini tidak dipercaya, potong Suma San Ho dengan cepat. Wilyan In menjadi melengat. Kenapa tidak boleh dipercaya? Bun Jin Chu memang seharusnya membutuhkan seorang yang memiliki kepandaian silat amat tinggi untuk membantu dia orang menghadapi musuh-musuhnya untuk memenangkan pertempuran esok pagi. Dia seharusnya mengorbankan semuanya demi tercapainya cita-cita ini. Tidak benar, tidak benar ujar Suma San Ho sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Berita yang leheng dapatkan sama sekali tidak ada yang menganggap soal Bun Jin Chu sudah kawin lagi. Kau sudah memperoleh berita apa? Tanya Wilyan In melengat. Kemarin sore leheng mendengar banyak orang yang berbicara katanya orang-orang pihak istana Tianteh Kong sudah pada menghianati diri Bun Jin Chu, katanya karena mereka melihat si anjing langit Kong San Ye Au sudah modar dan mengetahui juga perjanjiannya dengan Wipo Chu. Esok hari mereka segera merasakan kalau pemimpin mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang Benteng Pek Kiampo. Karenanya bersama-sama mereka sudah berhianat dan melarikan diri turun gunung sesudah merampok seluruh kekayaan yang ada di dalam istana. Apakah kalian tidak pernah mendengar adanya berita ini? Tidak pernah. Apakah sungguh hal ini sudah terjadi? Tanya Wilyan L.N. Terkejut. Kemungkinan besar hal ini sudah terjadi, karena di tengah perjalanan leheng sudah menemui beberapa orang anggota istana Tianteh Kong ketika mereka melihat diri leheng ternyata sudah pada berlarian menyauhi diriku tanpa berani memberikan perlawanannya. Jika hal ini benar-benar sudah terjadi maka lelaki berkerudung tadi pasti bukanlah suami yang baru dari si Rasebumi Bun Jin Chu Serwilian In mendadak, karena jika Bun Jin Chu mau kawin dia tentu mencari seorang yang memiliki kepandayan silat amat lihai, jikalau dia sudah mempunyai seorang suami yang memiliki kepandayan silat amat lihai anak buahnya sudah tentu tidak akan menghianati dirinya lagi, bukan begitu? Tanda petik. Kapan kaserta Tiki Yau Tau tiba di sini? Sebelum malam hari sudah tiba di sini, Tiki Yau Tau bilang mau naik ke gunung untuk menyelidiki jejak musuh di dalam istana Tianteh Kong dan menyuruhi aku menunggu di sini, aku sudah menunggu dua jam lamanya mendadak muncul lelaki berkerudung itu, kepandayan silatnya sangat lihai sekali aku tidak bisa mengalahkan dia. Tetapi, ujar Suma San Ho kemudian sambil mengerutkan keningnya setelah berpikir sejenak. Jika dia orang bukan orang pihak istana Tianteh Kong lalu mengapa sudah turun tangan membokong dirimu maka titik. Ah 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 ah, sekarang aku baru tahu tiba-tiba teriak Wilianen dengan keras. Dia tentunya pemimpin dari tiga orang berkerudung yang terdahulu, dia bukan lain tentu yang sudah melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu kita. Suma San Ho yang mendengar perkataan ini segera dibuat menjadi bingung, sambil mengucak-ucak matanya dia bertanya. Siapakah ketiga orang berkerudung itu siapa yang sudah mengadakan jual-beli dengan Ho Po Chu kita? Persoalan ini jika diceritakan amat panjang sekali, lebih baik kita pergi memecahkan teka-teki mati hidupnya Tik Yau Tau serta keadaan dari istana Tianteh Kong dulu, lalu aku baru menceritakan seluruh persoalan kepadamu. Baiklah jawab Suma San Ho mengangguk. Tetapi Leheng percaya Tik Yau Tau belum menemui bencana, dia pasti masih hidup. Mendengar perkataan ini Wilianen menjadi amat girang, tanyanya. Dengan berdasarkan apa kau berani memastikan, kalau Tik Yau Tau belum menemui bencana? Suma San Ho segera tersenyum. Tadi secara mendadak kau berteriak Tik Yau Tau sudah datang apakah sengaja sedang memancing jawaban dari pihak lawan? Tanda petik. Benar, tetapi bangsat itu sama sekali tidak dibuat kaget oleh perkataanku itu, bahkan sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak, dia bilang mayat dari Tik Yau Tau sudah mendingin maka aku jadi merasa sangat khawatir terhadap keselamatan Tik Yau Tau. Tik Yau Tau sudah pergi selama dua jam lamanya dan belum kembali juga, kemungkinan sekali dia memang sudah terjatuh ke tangan si Rasebumi Bun Jin Chu tetapi dia pasti belum menemui kematiannya. Alasannya, pertama, besok pagi Bun Jin Chu akan mengadakan pertempuran melawan Wipo Chu jika malam ini dia berhasil menawan diri Tik Yau Tau maka dia tidak akan cepat-cepat penghukum mati dirinya sebaliknya menahan dirinya untuk menguasai Wipo Chu pada keesokan harinya. Kedua, tadi aku sewaktu Ieheng menirukan nada suara dari Tik Yau Tau dengan berkata aku datang lelaki berkerudung itu cepat-cepat melarikan diri dari sini hal ini berarti juga kalau Tik Yau Tau belum mati jika dia sudah mati mengapa lelaki berkerudung itu segera melarikan diri sesudah mendengar suaranya? Benar, benar sekali seru Wilianen dengan amat girang. Tetapi lebih baik kita menyeidiki urusan ini sampai jelas terlebih dulu. Koma Ayoh Jalan Wilianen dengan cepat berlari menuju ke atas gunung Suma Sanhu pun mengikuti dari belakangnya sambil berlari tanyanya dengan suara keras Sumuai, apakah Po Chu tidak berjalan bersama-sama dengan kalian? Tidak, dia berangkat dulu satu hari sebelum kita berangkat, katanya. Dia mau menawan diri Hang Mong Ling. Oh benar, aku mau memberitahukan satu hal kepadamu, itu bangsa Tiang Tidak Tau malu Hang Mong Ling sudah menemui ajalnya. Ah 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 dia mati di tangan siapa tanya Suma Sanhu tertegun. Dia sudah dibinasakan oleh lelaki berkerudung tadi aku percaya orang berkerudung tadi pastilah orang yang sudah melakukan jual beli dengan Ho Po Chu kita. Sebetulnya sudah terjadi urusan apa? Baiklah aku sekarang juga menceritakan urusan ini kepadamu. Sebenarnya urusan adalah begini, setelah aku serta Ti Kiao Tau meninggalkan benteng karena waktu itu masih ada 20 hari lamanya dengan waktu perjanjian dengan Bun Jin. Cuma Ka Ti Kiao Tau mengajak aku berpesiar ke Gunung Kim Teng San. Kim Teng San selah Suma Sanhu terperanyat. Bukankah Gunung Kim Teng San merupakan tempat kediaman dari si kakek pemalas Kekong Beng? Kalian sudah bertemu dengan dia orang? Tanda petik. Sebenarnya kami tidak bermaksud untuk menemui Kekong Beng itu tetapi sesampainya di atas Gunung Kim Teng San karena tidak ada tempat indah yang bisa dinikmati maka kami mengambil keputusan untuk pergi ke rumah kediaman Kekong Beng. Siapa sangka sewaktu tiba di depan gua tempat tinggal Kekong Beng di atas puncak Gunung Kim Teng San ternyata kami sudah menemukan itu bangsa Cilik Hang Bong Ling sedang berlutut di Depan gua memohon Kekong Beng untuk menerimanya sebagai murid. Sewaktu udah menyelesaikan ceritanya mereka berdua sudah tiba di punggung gunung, yaitu tepat di depan kuil yang sudah terbakar hangus itu. Melihat asap yang masih mengepul di antara tumpukan puing-puing tak terasa lagi sumasan Ho sudah berkata. Kelihatannya berita yang tersiar dalam dunia Kekong adalah sungguh-sungguh terjadi, istana Tian Teh Kong agaknya memang benar-benar sudah menemui pengkhianatan. Tidak tahu bagaimana dengan keadaan istana Tian Teh Kongnya sendiri ujar William In sambil memandang ke tempat kejauhan. Jikalau di sana pun sudah terbakar musnah hal ini berarti juga Tiki Yau Tau tidak mungkin sudah terjebak di dalam alat rahasia yang dipasang di dalamnya. Benar jawab sumasan Ho mengiakan. Kemungkinan sekali istana Tian Teh Kong belum sampai terbakar musnah, jikalau sudah hancur lebur mana mungkin Bun Jin Chu tetap berdiam di tempat ini? Tiki Yau Tau pun tidak mungkin pergi sedemikian lamanya. Seketika itu juga William L.N. merasakan hatinya mulai murung kembali, tanyanya dengan amat cemas. Jarak dari sini ke istana Tian Teh Kong masih seberapa jauh tidak terlalu jauh lagi, mari ikuti diriku. Dengan dipimpin oleh sumasan Ho mereka berdua segera melakukan perjalanan kembali ke depan, setelah melewati sebuah tebing yang terjal mendadak sumasan Ho menghentikan langkahnya, ujarnya dengan suara perlahan sambil menuding ke arah sebuah bayangan hitam di atas gunung yang ada di seberangnya. Coba kau lihat, itulah istana Tian Teh Kong. Saat ini pagi hari sudah mulai mendekat, sinar rembulan telah lenyap dari udara membuat suasana di sekeliling tempat itu amat gelap sekali, di tengah kegelapan cuma terlihat sedikit sinar lampu yang memancarkan keluar dari dalam istana Tian Teh Kong di tempat kejauhan, keadaan pada saat itu amat menyeramkan sekali. Kau lihat bagaimana tiba-tiba bisik William LN dengan suara perlahan. Selama di dalam perjalanan menuju ke tempat ini sama sekali kita tidak menemukan kaum perampok yang dijaga-jaga di sekitar tempat ini, jelas sekali istana Tian Teh Kong sudah menemui bencana tetapi jika ditinyau dari keadaan ini agaknya istana Tian Teh Kong itu sama sekali tidak menemui cedera, sudah tentu Bun Jin Chu pun masih ada di sana. Jika demikian tidak salah lagi Tiki Yau Tau pasti sudah tertawan olehnya sambung William LN dengan hati yang berdebar-debar keras. Ehem, coba kau lihat baiknya kita masuk ke dalam istana sekarang juga atau menanti sesudah terang tanah? Sudah tentu sekarang juga. Tetapi suasana di dalam istana itu amat gelap sekali seru Suma San Ho ragu-ragu, apalagi kita pun tidak tahu bagaimana keadaan di dalam istana tersebut, jikalau sampai terjebak oleh alat rahasia mereka. Jika kau tidak berani masuk tunggulah di tempat ini saja biar aku masuk seorang diri potong William LN cepat. Tubuhnya dengan cepat melayang ke arah istana Tian Teh Kong itu. Dengan terburu-buru Suma San Ho memburu ke depan. Nonawi kau jangan salah paham ujarnya dengan suara yang amat lirih, bukannya nyali leheng kecil tetapi aku rasa kita harus bekerja dengan berhati-hati. Saat ini William LN cuma ada satu tujuan saja di dalam hatinya yaitu mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tiden terhadap keselamatan dirinya sendiri sama sekali dia tidak mengambil pikiran lagi, mendengar perkataan itu dia segera tertawa dingin. Setelah kita tiba di istana Tian Teh Kong asal jangan masuk ke dalam rumah bukankah alat-alat rahasia itu sama sekali tidak bisa mengapa-apakan diri kita. Sekalipun begitu lebih baik kita sedikit berhati-hati ujar Suma San Ho perlahan, kemungkinan sekali masih banyak orang yang tidak menghianati diri Bun Jin Chu. William LN tidak berbicara lagi, dengan beberapa kali loncatan dia melayang turun di depan istana Tian Teh Kong itu. Ketika dilihatnya terdapat banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di depan istana itu dia menjadi tertegun. Liih titik orang-orang ini apakah dibunuh mati oleh Tik Yawa Tawo. Suma San Ho segera berjongkok memeriksa keadaan dari mayat-mayat tersebut lalu gelengkan kepalanya. Bukan, orang-orang ini sudah mati kurang lebih sudah mati satu hari lamanya. Lalu siapa yang melakukannya? Tanya William LN heran. Kemungkinan sekali dilakukan oleh Bun Jin Chu sendiri. Tidak salah seru William LN menjadi panas kembali, dia melihat orang-orang ini pada mengkhianati dirinya sudah tentu sangat marah sekali, karenanya dalam keadaan marah dia lalu turun tangan kejam membinasakan mereka semua. Dia berhenti sebentar untuk menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu tambahnya lagi. Jika dilihat dari keadaan ini di dalam istana masih ada orang lain tidak? Menurut apa yang leheng ketahui di antara anak buah si anjing langit rasa bumi cuma ada dua orang saja yang tidak mungkin mengkhianati diri mereka. Siapa? Tanya William LN sambil memandang kearahnya dengan tajam. Si Menteri Pintu serta pembesar jendela dua orang ini paling setia terhadap si anjing langit rasa bumi, kini sekalipun si anjing langit sudah modar tetapi mereka tidak mungkin mau mengkhianati diri Bun Jin Chu. Mendengar disebutnya nama-nama itu William LN segera tertawa dingin. Jika cuma kedua orang ini saja kita tak perlu terlalu takut lagi, kepandayan silat mereka aku orang sudah pernah menyejalnya, aku kira tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia berjalan menuju ke samping sesosok mayat lalu memungut sebilah pedang panjang. Ayuh jalan ujarnya sambil berjalan menuju ke pintu depan, kita lihat-lihat ke dalam. Setelah mereka berdua keluar memasuki pintu depan, apa yang dilihat keadaan di sana mirip sekali seperti yang ditemui Tiden semula di dalam istana penuh bergelimpangan mayat-mayat yang kebanyakan kehilangan lengannya, kaki atau kepalanya, darah yang mulai membeku berceceran di semua tempat membuat keadaannya sangat mengerikan sekali. Suma San Ho yang merupakan seorang pendekar yang memiliki nama terkenal di dalam bulim entah sudah menemui berapa banyak pertempuran yang ngeri tetapi ketika melihat suasana di dalam istana itu tak terasa lagi dengan membelalakan matanya dia menghela nafas panjang. Sungguh tidak kusangka istana Tian Teh Kong yang sudah memimpin kaum Liok Lim selama puluhan tahun lamanya kini sudah mendapatkan akhir yang demikian mengenaskan. Bila mana pada hari biasa si anjing langit serta rasa bumi bisa baik-baik menarik anggotanya sudah tentu tidak akan terjadi pengkhianatan semacam ini. Mereka berdua dengan melintangkan pedang di depan dada melakukan pemeriksaan kembali di sekeliling tempat itu ketika dirasanya tak tampak sesosok manusia yang masih hidup dan dengan segera mereka melanjutkan langkahnya masuk ke dalam istana itu dan tiba di depan ruangan Hiai Etong tersebut. Mendadak dari dalam ruangan Hiai Etong berkumandang keluar suara rintihan yang amat lemah sekali. Suara itu sepertinya dikeluarkan oleh seorang yang sudah mendekati ajalnya, kedengarannya amat mengerikan sehingga mendirikan bulu Roma. William In serta Suma San Ho yang mendengar suara ini bersama-sama menjadi amat terkejut, cepat-cepat tubuhnya membungkuk ke bawah dan pusatkan perhatiannya untuk mendengar. Beberapa saat kemudian terdengar Suma San Ho berbisik dengan suara yang amat lirih kepada William In. Agaknya suara itu berasal dari seorang rampok muda. Tapi aku rasa suara itu mirip sekali dengan suara Tikiau Tau Bantah William In. Air muka Suma San Ho segera berubah sangat hebat. Oh 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 benar. William In segera pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan kembali suara itu beberapa saat lamanya, akhirnya dengan wajah berubah amat hebat bisiknya. Ah 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 semakin didengar aku rasa semakin mirip. Jika dia orang adalah Tikiau Tau bagaimana dia orang bisa terluka di dalam ruangan Hiai Etong ini? Tentu sewaktu dia memasuki ruangan Hiai Etong ini untuk mengadakan pemeriksaan sudah tersenggolalat rahasia dan terhajar semacam senyata rahasia. Tidak bisa jadi seru Suma San Ho mengemukakan kecurigaan hatinya. Jikalau Bun Jin Chu melihat dia sudah terluka tentu segera menawan. Dia orang untuk disimpan di dafam penyara, dia tidak mungkin membiarkan dia orang berbaring di sana terus. Tetapi jika Bun Jin Chu sudah meninggalkan istana Tian Teh Kong ini? Sinar Mata Suma San Ho segera berkelebat, akhirnya dia mengangguk juga. Ahem tidak salah, kemungkinan sekalibun Jin Chu sudah meninggalkan tempat ini, coba kau berteriaklah untuk lihat-lihat adakah reaksi dari dalam ruangan. William In segera bangkit berlari dan berteriak ke arah ruangan Hiai Etong itu. Hei titik di dalam ada orang kah? Dari tengah ruangan tersebut segera menyahut suara seorang dengan nada terputus-putus. Lian, in titik kau, kau, c titik pet daa, datang. Kecuali tidak siapa orang lagi yang bisa memanggil dirinya dengan sebutan Lian In. William In menjadi sangat girang sekali dia menoleh dan menggapai ke arah Suma San Ho lalu bertindak menuju ke ruangan Hiai Etong tersebut. Tunggu dulu cepat Suma San Ho menarik tangannya. Kenapa teriak William In dengan amat gusar? Suma San Ho tidak ambil terduli terhadap dirinya yang merasa kurang senang terhadap tindakannya ini, teriaknya keras. Tikiau tau, di dalam sana adakah alat rahasia? Kao titik kau, kau siapa suara rintihan dari ti dan segera bergema kembali. Chai Hei adalah Suma San Ho dari pendekar pedang merah. Ai A A A A A A A A alat, alat rahasia di sini, di sini sudah. Sudah berjalan ke A A A, kalian cepat, cepat masuk tolong titik. Tolong titik A A A A aku titik aku A A A A. Tanda petik. Aku datang William In tidak bisa menahan golakan hatinya dengan cepat. Dia berkelebat masuk ke dalam ruangan tersebut. Suma San Ho yang melihat sumuainya berlari masuk segera mengikutinya dari belakang mereka berdua dengan cepat menerjang masuk ke dalam ruangan Hiai Etong yang amat gelap gulita itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka tidak bisa melihat Tiden sebenarnya sudah terluka di arah sebelah mana, William L.M. jadi bingung serunya kembali. Tik Yow Yow, kau berada di mana? Baru saja ucapannya selesai mendadak permukaan tanah yang diinyak oleh mereka sudah membalik ke arah dalam. Seperti halnya dengan Tiden mereka pun tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, bersama-sama tubuhnya meluncur jatuh ke bawah. Lalu seperti juga dengan Tiden mereka berduaan terkurung di dalam kerangkeng besi di bawah tanah itu. William In menjadi sangat terperanyat, teriaknya berulang kali aduh celaka, kita kena tipu, kita kena tipu. Suma San Ho lalu mencabut keluar pedangnya dan membacok ke arah kurungan besi tersebut tetapi tidak berguna. Besi terali itu terbuat dari baja murni yang tidak mungkin bisa dihancurkan dengan menggunakan pedang biasa, dia menjadi menghela nafas panjang. Sungguh Jahanam sekali makinya dengan gusar. Tanda petik. Semuanya adalah kesalahanku ujar William L.N. dengan wajah sangat malu, aku sama sekali tidak mendengar kalau suaranya ternyata palsu. Heee, heee, semuanya dikarenakan kelihayan dari permainanku untuk menirukan nada suara dari kekasihmu itu. Dengan diiringi suara tertawanya yang kegirangan si Rasebumi Bun Jin Chu sudah muncul pada ujung kurungan besi itu. Bersamaan dengan suara terbukanya pintu batu, pada ujung dinding dengan perlahan-lahan terbuka ke samping, serem tetan sinar yang amat terang memancar masuk dalam ruangan. Dengan wajah penuh senyuman Bun Jin Chu muncul di depan pintu, lalu tangannya menekan tombol pada dinding, kurungan besi itu dengan cepatnya sudah meluncur ke depan tubuhnya. Heee.bi penghasilanku malam ini sungguh bagus sekali ujarnya tertawa cekikikan, di dalam satu malaman aku sudah berhasil memperoleh tiga ekor ikan besar. William In benar-benar dibuat sangat gelusar sekali, kakinya dengan cepat melancarkan tendangan dasyat menghajar besi kurungan tersebut. F. Nenek Bang Satmakinya dengan amat gelusarkah sudah apakan tikiau ketawa kami? Kau ingin cepat-cepat bertemu dengan dia bukan Ejek Bun Jin Chu tertawa. Sudah tentu William L.N. sangat mengharapkan bisa bertemu dengan diri Tiden untuk mengetahui mati hidupnya, tetapi dia tidak memberikan jawabannya, sepasang matanya dengan amat gelusarkah melotot ke arahnya dia kepingin sekali menerjang keluar dari kurungan lalu kirim satu bacokan membinasakan dirinya. Nona Wi Ujar Bun Jin Chu kembali sambil tertawa. Aku tahu kau sangat suka kepada dirinya, tetapi aku orang mau memberi nasihat kepadamu lebih baik perasaan cintamu ini kau tarik kembali, karena untuk hidupmu kali ini tidak mungkin bisa memperoleh jawabannya lagi. William In ketika mendengar perkataan itu menjadi amat terperanyat. Kau sudah mencelakai dirinya bentaknya dengan amat gusar. Apakah dia orang tidak seharusnya modar balas tanya Bun Jin Chu sambil menyandarkan tubuhnya pada dinding tembok. William In benar-benar dibuat teramat gelusar sambil menggetarkan pedangnya dia menantang. Lepaskan aku keluar, aku mau menyagal kau nenek tua yang jelek. Bun Jin Chu tenang-tenang saja seperti baru melihat harimau betina yang sedang kalap dia tersenyum-senyum. Perkataan kau orang sungguh lucu sekali, mana mungkin aku mau melepaskan dirimu hanya untuk membunuh diriku? Mari kita adakan pertempuran yang menentukan mati hidup kita, coba lihat kau yang mati atau aku yang hidup, teriak William In kembali. Hehehe, hehehe, aku tidak akan berbuat demikian, ujar Bun Jin Chu sambil gelengkan kepalanya, aku sudah berbasil menawan dirimu, buat apa kau paksa aku untuk membuang tenaga dengan percuma? Perempuan cabul, nenek tua yang jelek, tidak aneh kalau anak buahmu pada mengkhianati dirimu, kau, kau tidak cukup bersikap sebagai pentolan perampok perempuan. Hehehe, 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 ayo maki, maki terus sepuas hatimu, nanti aku mau suruh kau menangis terus. Bun Jin Chu, tiba-tiba Suma San Ho menimbrung kau punya rencana menghukum kita dengan kera apa. Kau tunggu saja nanti. Hehehe, hehehe, aku mau peringatkan satu hal kepadamu ujar Suma San Ho kembali sambil tertawa dingin, Pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampo sudah pada kumpul di atas gunung ini, jikalau kau kepingin hidup cepat lepaskan kita dari sini. Mendengar perkataan tersebut Bun Jin Chu segera angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampo kalian itu masing-masing macam. Apakah kini aku orang sudah berhasil menawan nonawi yang terhormat ini, sekalipun datang seratus orang wichitsu aku pun tidak akan takut. Tapi bila mana kami mati kau pun jangan harap bisa meloloskan diri dengan selamat. Bun Jin Chu tertawa semakin keras lagi. Perkataanmu ini kemungkinan sekali tidak salah, tetapi sejak semula. Aku orang sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi, ini hari aku orang bisa menghukum mati ti den serta nonawi ini sekalipun pada kemudian hari harus binasa di tangan wichitsu sedikitpun aku tidak merasa menyesal. Tik yaun lau sudah membinasakan suamimu, kalau kau orang mau membalas dendam ini kami tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi wisumo ai kami ini tidak punya dendam apa-apa dengan kau orang, kenapa kau pun ingin membinasakan dirinya? Bun Jin Chu segera tertawa, sewaktu ada di alas tebing siang chiang dia sudah mengejek diriku, karena itu setelah aku orang membuat dia merasakan penderitaan yang amat hebat lalu sekalian membasminya dari muka bumi. William Inge segera menjerit keras, teriaknya. Sekarang juga aku mau mengejek dirimu lagi, kau kehilangan suamimu memang pantas, bagus sekali kematiannya ini namanya takdir buat kau orang, tahu tidak perempuan cabul? Air muka si rase bumi Bun Jin Chu berubah sangat hebat. Menteri pintu, pembesar jendela, kalian masuk kemari panggilnya dengan keras. Baik. 2. Pengkhianatan Menteri Pintu Di tengah suara sahutan tampak dua orang berjalan masuk ke dalam pintu dan muncul di belakang tubuh Bun Jin Chu. Bawa mereka ke dalam ruangan siksa perintahnya kepada kedua orang itu. Selesai berkata dia berjalan meninggalkan tempat itu. Ketika si Menteri Pintu melihat dia berlalu dari sana dari wajahnya segera terlintas senyumannya yang amat seram, dengan A. Perlahan dia ke ujung ruangan dan menekan sebuah tombol di sana. Dengan disertai suara gesekan yang amat keras kurungan besi di mana William In serta Suma San Ho berada dengan perlahan mulai menurun ke bawah dan masuk ke dalam kolam air itu. Atau dengan perkataan lain, mereka pun mendapatkan penyambutan seperti yang dialami Tidain. Kurang lebih seperempat jam kemudian, Menteri Pintu baru menekan tombol kembali untuk mengerak naik kurungan besi tersebut. Saat William In serta Suma San Ho yang ada di dalam kurungan besi itu sudah jatuh tidak sadarkan diri, bagaikan dua ekor rayam yang tercebur ke dalam air dengan lemasnya mereka menggelepak di dasar kurungan. Si pembesar jendela segera memandang ke arah William In, wajahnya sudah penuh diliputi oleh napsu jahat, ujarnya dengan cengar-cengir. Nona yang begitu cantiknya kalau dibinasakan sungguh sayang sekali. Haa titik haa, bagaimana, kau sudah mengilar, goda si Menteri Pintu tertawa terbahak-bahak. Cuma aku tidak enak untuk mengusulkan permintaanku ini bagaimana kalau lo yang mewakili dirimu. Apakah hujin setuju? Tanda petik. Jangan khawatir seru si Menteri Pintu tersenyum menanti setelah wicit sepun berhasil ditawan aku kira hujin tentu menyetujuinya, Kau menggunakan barang apa untuk mengucapkan terima kasihnya kepadaku? Si pembesar jendela segera tertawa terbahak-bahak. Kita Menteri Pintu Pembesar Jendela, kau suka harta aku suka perempuan sudah tentu aku menggunakan uang untuk mengucapkan terima kasihku kepadamu. Berapa? Bagaimana kalau seratus tahil perak baik, kita putuskan demikian. Demikianlah mereka berdua lalu membuka pintu kurungan besi itu dan menggotong tubuh William In serta Suma Sanho keluar. Setelah diberi pertolongan seperlunya ketika melihat mereka hendak sadar kembali dari pingsannya kedua orang itu segera menotok jalan kakunya, setelah itu dengan seorang membopong sesosok tubuh berjalan keluar dari sana. Setelah melewati sebuah lorong kecil dan melewati sebuah pintu, sampailah mereka di dalam sebuah ruangan siksa yang agak lebar. Di dalam ruangan siksa itu sudah tersedia berbagai macam alat siksa yang sangat menyeramkan. Si Rase Bumi Bun Jinco duduk di atas sebuah kursi yang tertutup dengan sebuah kulit macan, beberapa kaki di hadapannya berdirilah tiga buah tiang kayu yang pada tiang tengah sudah terikat seseorang. Orang itu bukan lain adalah Tiden. Sepasang tangan serta sepasang kakinya terpentang lebar-lebar yang masing-masing bagiannya sudah terikat kencang-kencang di atas tiang kayu tersebut, baju bagian atasnya sudah terbuka sehingga terlihatlah dadanya yang sudah dipenuhi dengan bekas-bekas cambukan, setiap bekas cambukan masih mengalirkan darah segar. Jelas sekali dia baru saja memperoleh pukulan yang kejam sehingga jatuh tidak sadarkan diri. Setelah si menteri pintu dan pembesar jendela menyeret tubuh William In serta Suma San Ho masuk ke dalam ruangan siksa terdengar Bun Jinco sudah berkata, ikat mereka di atas tiang kayu itu lalu bebaskan jalan darahnya perlukah membuka pakaian mereka? Tanya si pembesar. Jendela tiba-tiba sambil bertawa. Pakaian diari Suma San Ho boleh dibuka, pakaian William In jangan. Air muka si pembesar jendela segera memperlihatkan rasa kecewanya. Kenapa tidak ditelanyangi sekalian tanyanya tertawa nyengir? Lo Chiao, kau orang semakin tua semakin menjadi goda Bun. Jinco sambil tertawa cekikikan, kau sudah mengambil perhatian khusus dengan budak itu? Air muka si pembesar jendela segera berubah memerah, dia tertawa dengan malu-malu. Hamba tidak berani sahutnya perlahan. Eh men, kenapa kau orang sudah berlaku sungkan goda si menteri pintu sembari mengikat tubuh Suma San Ho ke atas tiang kayu? Dengan mengambil kesempatan itulah si pembesar jendela tertawa cengar-cengir tanyanya. Hujin, kau bermaksud berbuat apa terhadap budak ini? Tanda petik. Nanti sesudah berhasil tawan wicitu sekalian kita baru menghukum mereka dengan perlahan-lahan, Tapi kau jangan khawatir aku tahu kesukaan dari lociau kau orang, sebelum aku menghukum mati dirinya aku akan kasih kesempatan buat kau orang untuk menikmati tubuhnya. Si pembesar jendela menjadi amat girang. Baik-baik titik. Sahutnya berulang kali. Terima kasih Hujin, terima kasih Hujin. Masih ada kau loci, nanti setelah dendam sakit hatiku terbalas aku orang akan perseni dirimu sebanyak-banyaknya. Hei, di tengah tiupan angin, taupan kita bisa mengetahui mana yang rumput mana yang bukan, di tengah kesusahan baru ketahuan siapa yang setia siapa yang tidak. Tidak aku sangka sama sekali di antara ribuan orang banyaknya cuma kalian berdua saja yang mau setia kepada aku. Hujin kau jangan bicara sembarangan lagi bantah si Menteri Pintu dengan cepat. Hamba sama sekali tidak menaruh minat terhadap perempuan. Bun Jin Chu segera tertawa. Kau tidak suka perempuan apakah tidak suka pada harta pula? Harta siapa yang tidak suka padanya ujar si Menteri Pintu sambil tertawa malu. Tetapi saat ini seluruh harta kekayaan yang ada di dalam istana Tian Teh Kong sudah dirampok habis-habisan. Tidak, terus terang saja aku beritahukan kepada kalian, harta kekayaanku masih amat tanyak sekali. Sungguh tanya si Menteri Pintu dengan amat girangnya. Kau sudah tertarik goda si Rase Bumi Bun Jin Chu kembali sambil melirik sekejap ke arahnya. Dengan gugup si Menteri Pintu gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak tidak titik hamba ikut bergembira buat diri Hujin, ternyata Hujin sudah merasakan hal yang bakal terjadi di kemudian hari sehingga menyimpan sebagian besar dari harta kekayaannya ke dalam suatu tempat yang tersembunyi. Dengan demikian titik dengan demikian bisa digunakan oleh Hujin untuk melanjutkan hidup di kemudian hari. Hei titik harta kekayaan yang tersimpan bernilai di atas jutaan tahil perak banyaknya, untuk beberapa keturunan pun tidak akan habis dipakai. Kalau begitu bagus sekali, untuk beberapa keturunan pun tidak akan habis dipakai. Biarlah menanti setelah aku berhasil membalaskan dendam buat suamiku aku akan mengambil keluar sebagian untuk menghadiahkan kepadamu, sedikit-dikitnya aku harus beri seratus ribu tahil perak buat kau orang. Tidak titik tidak, hamba tidak berani menerimanya tolak si Menteri Pintu dengan cepat. Kenapa? Hamba tidak ikut mengkhianati diri Hujin bukanlah dikarenakan mengharapkan persenan yang begitu banyak dari Hujin jawab si Menteri Pintu dengan serius, hamba cuma mengharapkan bisa mengikuti Hujin untuk selamanya untuk membalas terima kasihku atas perhatian yang diberikan Hujin kepada kami. Agaknya Bun Jin Chu dibuat terharu juga oleh kata-katanya ini, matanya menjadi memerah hampir butiran air mati menetes keluar. Aku tahu kalian berdua sangat setia kepadaku, tetapi sejak Tian Chu binasa aku sudah merasa berputus asa, nanti biarlah setelah urusan selesai semua aku mau cari sebuah tempat yang tidak pernah didatangi manusia untuk melanjutkan hidupku selanjutnya, karena itu kau tidak usah sungkan-sungkan lagi, perkataan yang sudah aku katakan selamanya tidak akan berubah kembali, sampai waktunya aku pasti akan menghadiahkan seratus ribu tahil perak kepadamu. Budi kebaikan dari Hujin hamba menerimanya saja di dalam hati ujar si Menteri Pintu serius pula tetapi hamba tidak akan menerima uang barang satu peserpun dari Hujin. Agaknya si pembesar jendela merasa keheranan atas kebaikan hati dan kesetiaan dari Menteri Pintu ini, tak tahan lagi dia berseru. Lo si selama hidupnya kau orang paling suka dengan uang perak yang putih berkilauan, kenapa kali ini kau menolak pemberian dari Hujin? Tidak salah, lo selama hidupnya memang paling suka dengan uang perak jawab si Menteri Pintu dengan wajah berubah keren. Bahkan boleh dikata saking senangnya sampai tidak bosan-bosannya, tetapi uang yang lohu sukai adalah uang orang lain, bukan uang dari Hujin. Ketika si pembesar jendela melihat wajahnya yang serius tak terasa lagi sudah menjulurkan lidahnya. Hei hei hei, tidak aku sangka kau lah si ternyata seorang manusia yang berbudi. Bun Jin Chu yang melihat mereka sudah selesai mengikat tubuh William Inge serta Suma San Ho ke atas tiang lalu ujarnya sambil tertawa. Sudah, sudahlah, sekarang kalian boleh keluar berjaga-jaga di sana, jikalau menemukan wajah itu sudah datang cepatlah datang memberi kabar kepadaku. Si Menteri Pintu serta Pembesar Jendela segera menyahut dan mengundurkan diri dari dalam ruangan siksa itu. Bun Jin Chu lalu bangkit berdiri dan mengambil segentong air dan disiramkan ke atas wajah Tiden. Setelah meletakkan kembali gentong tersebut dia mengambil sebuah cambuk dan kembali ke kursinya semula. HMMM dengusnya dingin. Kali ini aku mau lihat kau bangsat busuk merasa tidak. Tidak lama kemudian Tiden sudah sadar kembali dari pingsannya. Dia segera memperdengarkan suara tertawanya yang mendirikan bulu Roma, ujarnya. Hei bangsat cilik, coba kau angkat kepalamu siapa yang sudah ada di kanan kirimu. Titik. Dengan perlahan Tiden angkat kepalanya, ketika melihat William L.N. yang ada di sebelah kiri serta Suma San Ho yang ada di sebelah kanannya dia menjadi sangat terperanyat. Bukankah dia adalah Moim Kiam Hek Suma San Ho, kenapa kau pun tawan dirinya? Dia datang bersama-sama dengan kekasihmu, aku dengan tanpa membuang sedikit tenaga pun sudah berhasil menawan mereka berdua. Tentu kau menggunakan papan terbalik yang ada di dalam ruangan Hiai E Tong Seru Tiden tertawa pahit. Sedikit pun tidak salah jawab Bun Jin Chu mengangguk. Walaupun papan terbalik itu merupakan satu macam alat rahasia yang paling sederhana tetapi kegunaannya amat besar sekali, kemungkinan sekali dengan alat itu aku pun berhasil menawan Wichitsu tanpa membuang banyak tenaga. Dengan perlahan Tiden menghela nafas panjang. Aku betul-betul merasa tidak paham, sebetulnya siapakah musuh besar yang sudah membinasakan suamimu. Bun Jin Chu segera tertawa dingin tak henti-hentinya. Malam itu sewaktu ada di atas tebing Sian Chiang jika bukannya Wichitsu datang tepat pada waktunya dan melancarkan pisau terbang sehingga memutuskan angkinku kau bangsa cilik tidak akan berhasil membinasakan suamiku, maka itu seluruh orang-orang dari banteng Pek Kiempo merupakan musuh besarku. HMM, tentu selama ini kau merasa cuma suamimu seorang saja yang tidak patut untuk menerima kematiannya? Benar. Tapi aku rasa cuma orang yang bisa berjaga diri saja yang tidak seharusnya binasa. Bun Jin Chu mendadak meloncat bangun dan kirimkan satu pukulan cambuk ke atas badannya, dia tertawa dingin dengan seramnya. Kau orang tidak usah banyak bicara dengan aku, aku tidak ingin berbicara soal apapun dengan kau. Berbicara sampai di sini dia menarik rambut William L.M. dan mendongakan kepalanya ke atas lalu mendengus dengan amat dingin. Kau budak jelek, tidak mau sadar-sadar juga? Cuh titik mendadak William In meludahkan riak ke atas wajahnya yang dengan tepat menghajar hidung Bun Jin Chu. Si Rase Bumi menjadi amat gelusar sekali, dia mundur dua langkah ke belakang lalu mengangkat cambuknya kirim satu cambukan ke atas tubuhnya. William In segera merasakan badannya amat sakit sekali, dengan menahan sakit dia melototkan matanya memandang dia orang dengan amat gusar. Tiden yang melihat kejadian itu segera merasakan hatinya seperti diiris-iris dengan amat gelusar. Dia meronta sekuat tenaga lalu bentaknya dengan keras. Tahan, perempuan cabul kenapa kau pukul badannya? Mendengar perkataan itu Bun Jin Chu menghajar tubuh William In makin keras lagi, sembari memukul ujarnya tertawa melengking. Aku sengaja akan memukul dia, aku mau lihat kau merasa sedih tidak? Saat ini Suma San Ho pun sudah sadar kembali dari pingsannya, ketika dilihatnya William In mendapatkan hajaran yang begitu kejam seketika itu juga dia menjadi amat gusar. Perempuan Sundal, nenek jelek kenapa kau tidak memukul aku saja teriaknya dengan mati melotot. Kau tunggu saja sebentar lagi akan tiba giliranmu. Sembari berkata cambuknya bagaikan titiran air hujan dengan kerasnya dihajarkan ke atas tubuh William L.N. Tiden benar-benar dibuat gelusar oleh tindakannya ini, sambil mementak keras sepasang tangannya mengerahkan seluruh tenaga untuk meronta. Keraak titik. Tiang kayu yang mengikat tangannya seketika itu juga terputus menjadi dua bagian. Kiranya tali yang digunakan untuk mengikat sepasang tangan serta sepasang kakinya itu merupakan otot kerbau yang sangat kuat, semula dia pernah mencoba untuk memutuskannya tetapi tidak berhasil. Kini melihat William In memperoleh hajaran yang demikian kejam membuat dia orang dalam keadaan amat gelusar segera mengeluarkan suatu tenaga gaib yang amat hebat sekai membuat tiang kayu tersebut menjadi patah. Tetapi walaupun kayu itu patah orang masih tidak sanggup untuk meninggalkan tiang kayu itu karena sepasang kakinya masih terikat di atas tiang. Ketika Bun Jin Chu melihat dia sudah berhasil meronta sehingga tiang kayu menjadi putus dengan cepat tubuhnya meloncat ke belakang lalu melancarkan serangan menotok jalan darah kakinya. Ti Den tidak bisa menghindar lagi terasa seluruh tubuhnya menjadi linu seketika itu juga anggota badannya tidak bisa bergerak. Bun Jin Chu segera berputar ke depan badannya sambil bertolak pinggang memperlihatkan sikapnya yang menantang, dia tertawa genit. Sejak tadi aku sudah tahu lebih baik aku pukul dia daripada memukul dirimu sekarang tentu puas bukan? Ku bunuh kau bangsat perempuan. Teriak Ti Den dengan amat gusarnya. Bila mana kau bangsat cilik berhasil meloloskan diri dari istana Tian Teh Kong ini aku akan menantikan kedatanganmu kembali. Tetapi sekarang aku orang tetap mau memukul dia, kau baik-baiklah berdiri nonton di sana. Selesai berkata pinggulnya digoyang-goyangkan lalu berjalan ke hadapan Wilianen dan dengan perlahan mulai mengangkat cambuknya. Suma San Ho yang melihat kejadian ini benar-benar tidak kuasa menahan hawa amarahnya, bentaknya keras. Perempuan Sundal kenapa kau tidak berani pukul aku? Mari kau ke sini kalau berani pukul aku saja. Bun Jin Chu pura-pura tidak mendengar, cambuknya diangkat tinggi-tinggi lalu dengan sekuat tenaga dihajar ke atas tubuh Wilianen. Pada waktu dia menghajarkan cambuknya yang pertama itulah mendadak pintu ruangan siksa itu dibuka, tampak si pembesar jendela dengan wajah gugup berlari masuk. Ada urusan apa tanya Bun Jin Chu dengan cepat sewaktu dilihatnya wajah si pembesar jendela amat gugup. Lapor kepada Hu Jin, di dalam isana sudah kedatangan seorang manusia yang sangat misterius ujar si pembesar jendela dengan cepat. Siapa tanya Bun Jin Chu kaget? Tidak tahu, dia memakai baju berwarna hitam, wajahnya berkerudung kepandaian silatnya tidak jelek. Sewaktu dia sudah berada di belakang tubuh hamba, saat itulah hamba baru merasa titik. Koma. Lalu bagaimana dengan lo sih? Tanya Bun Jin Chu kaget. Lo sih tidak mengapa, manusia misterius itu sama sekati tidak menyerang hamba sekalian, dia cuma bilang mau bertemu dengan hujan untuk membicarakan sebuah juae beli. Dia tidak mau menyebutkan namanya? Tanya si rase bumi ini semakin terperanyat. Benar, tetapi dia berkali-kali mengutarakan bahwa dia bukan datang kemari mencari gara-gara melainkan hendak membicarakan sebuah barang dagangan. Barang dagangan apa? Dia beli yang setelah bertemu dengan hujin baru mau membicarakannya sendiri. Bun Jin Chu segera tertawa dingin. HMM, aku kira tentu di ala Wichitu itu, dah ingin memancing aku keluar dari sini. Tidak titik bukan, bukan dia, cepat si pembesur jendela gelengkan kepalanya. Dari bentuk tubuhnya sangat mirip dengan diri. Wichitu, sebelum aku berhasil menawan diri Wichitu aku orang sudah mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan ruangan di bawah tanah ini. Coba kau keluar tanya padanya mau membicarakan soal juai beli barang apa? Bila mana dia tidak mau bicara terus terang katakan saja aku tidak ingin membicarakan persoalan ini dengan dirinya itu. Baik sahut si pembesar jendela dan berlalu dari sana. Sepasang matu dari bunjin berputar-putar mendadak dia melepaskan cambuk dan pergi menutup pintu. Setelah itu baru duduk kembali ke kursinya sambil melirik sekejap ke arah Tiden, William LN serta Suma Sanho tiga orang. Kalian jangan bergirang dulu ujarnya sambil tertawa dingin. Jika orang yang baru saja datang itu hendak menolong kalian maka jangan harap dia orang bisa melakukannya. Soal ini kecuali kami orang-orang dari istana Tian Tehkong tidak ada seorang pun yang bisa menerobos masuk ke dalam ruangan siksaan ini. Dia berhenti sebentar untuk tukar napas lalu tambahnya, sedang aku orang pun sudah mengambil keputusan untuk mempertahankan tempat ini. Tidak peduli siapa yang sudah datang aku sudah memastikan diri untuk tidak keluar. William LN serta Suma Sanho yang mendengar dari mulut si pembesar jendela itu mengatakan orang yang baru saja datang adalah seorang yang misterius. Segera mengetahui orang itu tentulah lelaki berkerudung tadi, karenanya terhadap pendatang itu sama sekali tidak menaruh harapan. Dalam hati Tiden tergerak juga oleh perkataan ini, walaupun dia juga menduga pendatang itu kemungkinan sekali kaum komplotan dari orang-orang berkerudung yang munculkan diri di Dusun Tai Pengcung. Tetapi dia pun merasa kemungkinan sekali pendatang itu adalah orang dari Benteng Pek, Kiampo, segera dia pun tertawa dingin. HMM, sesudah Istana Tian Tehkong rata dengan tanah, tempat ini pun bisa digali dengan perlahan-lahan, akhirnya liang rasemu ini bakal terbongkar juga. Mendadak. Suara ketukan pintu memecahkan kesunyian kembali. Dengan amat gesit Bun Jin Chu meloncat ke samping pintu lantas tanyanya dengan suara keras. Siapa? Loh Chow. Benar, hamba adanya sahut orang itu. Apakah orang tersebut sudah berhasil menerjang masuk ke dalam istana? Belum jawab pembesar jendela dengan sangat hormat, dia masih berdiri di luar ruangan Hiei Eto. Mendengar sampai di sana, Bun Jin Chu baru merasa lega, dia segera membuka pintu membiarkan si pembesar jendela berjalan masuk. Dia berbicara apa lagi? Dia masih tidak mau menjelaskan persoalannya, tapi dia menjelaskan juga barang apa yang hendak diperjual belikan dengan diri Hu Jin. Berbicara sampai di sini dia melirik sekejap ke arah Tiden serta William L.N. lalu tertawa terbahak-bahak. Urusan apa yang begitu menggelikan tanya si Bun Jin Chu keheranan. Sungguh menggelikan, sungguh menggelikan sekali, ha 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 ha. Melihat dia orang tidak memberikan jawaban juga Bun Jin Chu segera mengerutkan keningnya. Sebenarnya dia mau membicarakan perdagangan apa dengan aku? Dia bilang mau membeli kedua orang itu dari tangan Hu Jin sahutnya sambil menuding ke arah Tiden serta William L.N. Oha dia mau membeli kedua orang ini. Benar, dia bilang mau membayar seratus ribu tahil perak kepada Hu Jin untuk membeli kedua orang tersebut. Wajah si Rase Bumi Bun Jin Chu segera berubah adem, dia tertawa dingin. Perkataanku sedikit pun tidak salah bukan jikalau dia orang bukan wicitu sendiri tentulah salah satu pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiyampo. Tidak mungkin bantah si pembesar jendela gelengkan kepalanya. Hamba berani memastikan kalau dia orang bukanlah pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiyampo. Sungguh seru Bun Jin Chu kurang percaya. Benar, jikalau orang-orang dari benteng Pek Kiyampo mendengar kalau ketiga orang ini sudah terjatuh ke tangan Hu Jin mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berusaha menolong mereka meloloskan diri. Dengan sifat mereka tidak mungkin pihak sana mau mengeluarkan banyak uang untuk membeli mereka bertiga karena jikalau mereka sampai membeli mereka bertiga bukankah nama dari benteng Pek Kiyampo akan hancur? Bun Jin Chu segera merasakan perkataannya ini sedikit pun tidak salah, tanpa terasa lagi dia sudah mengangguk. HMM pemikiranmu ini memang sangat beralasan sekali. Koma. Apalagi, sambung si pembesar jendela itu lagi, orang itu cuma bilang mau membeli Wilian In serta Tiden dua orang dan sama sekali tidak mengungkat-ungkat Moim Kiyam Hek. Bila mana orang itu berbasal dari benteng Pek Kiyampo sudah tentu dia pun akan membeli sekalian diri Moim Kiyam Hek. Benar, sangat beralasan, lalu apakah dia orang juga mengatakan tujuannya untuk membeli Tiden serta Wilian In? Benar, dia bilang dia orang ada dendam sakit hati dengan Wichitu, dia hendak menggunakan kedua orang ini untuk menguasai diri Wichitu. Kalau memang demikian tujuannya sama seperti apa yang aku orang cita-citakan. Bagaimana dengan keputusan Hu Jin? HMM, dengusi rasa bumi dengan amat dingin. Kau pergi beritahu kepadanya, jangan dikata seratus ribu tahil perak sekalipun satu juta tahil perak aku juga tidak akan menjual mereka kepadanya. Baik, sahut si pembesar jendela lalu berlalu dari sana dengan terburu-buru. Bun Jin Chu segera menutup pintu kembali, kepada Tiden bertiga dia menyengir. Kalian sudah dengar belum musuh besar dari Wichitu sungguh banyak sekali? Tiden bungkam tidak berbicara. Di antara kalian bertiga adakah yang tahu siapakah orang itu tanyanya lagi sambil tertawa? Bila mana kau orang kepingin kenapa tidak keluar sendiri untuk melihat-lihat seru Tiden dengan amat dingin? Aku orang sama sekali tidak tertarik dengan dirinya. Sebaliknya orang itu sangat tertarik kepadamu sambung Suma San Ho dengan cepat. Dia bilang dia ala suamimu yang baru. Suma San Ho apakah badanmu benar-benar merasa gatal teriaksi rasa bumi tertawa keras? Hal ini sungguh-sungguh terjadi, tadi sewaktu masih ada di bawah gunung dia sudah membokong Nonawi dan mengaku sebagai majikan baru dari istana Tian Teh Kong. Dia bilang dia ala suamimu yang baru. Ak-a-a-a sungguh. Titik. Jika kau tidak percaya kenapa tidak keluar untuk bertanya sendiri? Tanda petik. Lalu tahukahkah siapakah dia orang tanya bunjin cuh lagi sambil tertawa? Baiklah. Berapa besar usianya bagaimana wajahnya? Wajahnya berkerudurk sehingga tidak bisa dilihat, tetapi jika didengar dari suaranya dia tidaklah terlalu tua, bahkan kepandaian silatnya tidak rendah. Aku rasa dia dia orang sangat cocok untuk dijadikan suamimu yang baru. Wajah bunjin cuh segera berubah memerah dengan nada malu-malu ujarnya. Bangsat, kau pun merasa khawatir juga terhadap perkawinan aku orang? Tanda petik. Baru saja sumasan ho mau memberi jawaban mendadak dari pintu luar terdengar kembali suara ketukan pintu. Loqiao tanya bunjin cuh dengan cepat. Bukan, hamba adanya suara dari menteri pintu. Bunjin cuh segera membuka pintu membiarkan si menteri pintu berjalan masuk. Bagaimana dengan loqiao tanyanya cepat? Dia tidak mengapa. Lalu bagaimana dengan orang itu tanda merk dagang? Dia masih ada di sana, dia minta hamba masuk ke dalam untuk memberi nasihat kepada hujin. Dia bilang ji kalau hujin tidak ingin menjual tawanan itu. Dia sangat mengharapkan hujin mau mengubah care dengan bekerja sama dengan dia orang untuk bersama-sama menghadapi wichitsu hamba rasa. Tanda petik. Berbicara sampai di sini dia segera menutup mulutnya rapat-rapat. Kau rasa bagaimana? Hamba rasa orang itu sangat bernapsu sekali untuk ikut bersama kita bahkan kepandayan ilmu silatnya amat tinggi. Tadi di depan hamba dia sudah mempamerkan satu tenaga pukulannya di mana hanya dalam satu kali sambaran saja patung singa di depan ruangan hialetong sudah berhasil dihancurkan. Air muka bun jincu segera berubah sangat hebat, serunya patung arca singa yang ada di depan ruangan hialetong. Dibuat dari bahan yang sangat keras, jikalau dia orang bisa. Menghancurkan benda tersebut berarti puiya tenaga dalamnya mencapai pada tarap kesempurnaan. Benar, maka itu hamba rasa jikalau hujan mau bekerja sama dengan dia orang kemungkinan sekali bisa mendirikan kembali kewibawaan dari istana tian tehkong kita untuk melanjutkan menjagoi bulim. Sepasang matu dari bun jincu segera berkedip-kedip tanyanya, dia tetap tidak mau bicara terus terang soal asal-usulnya? Benar, dia bilang jikalau hujan mau bekerja sama dengan dia maka setelah menjadi orang sendiri sudah tentu dia orang tidak akan menyembunyikan asal-usulnya. Jika kau dengar dari suaranya kau kira berapa besar usianya mungkin 60 tahun ke atas. Bun jincu menjadi amat gusar, teriaknya kalap, oh oh oh, kiranya seorang kakek tua celaka. Si menteri pintu yang melihat secara mendadak dia menjadi gusar dalam hati menjadi keheranan. Dia titik dia, walaupun usianya sudah lanjut tetapi bukan seorang kakek tua celaka, tubuhnya tinggi kekar perkataannya pun amat nyaring dan berwibawa membuat orang yang mendengar merasa amat kagum. Tidak mau, tidak mau teriak si rase bumi bun jincu dengan amat gusarnya. Aku tidak mau bekerja sama dengan dia orang, kau suruh dia orang cepat menggelinding dari sini. Hujin kau jangan marah dulu ujar si menteri pintu mendadak dengan memperendah suaranya. Dia orang benar-benar punya maksud untuk bekerja sama dengan kita, bahkan dia memberikan sebuah nota uang sebesar 100 ribu tahil perak, katanya jika hujin setuju. Tidak usah banyak omong lagi potong si rase bumi bun jincu sambil mengulapkan tangannya, kau sendiri pun tidak usah banyak komentar suruh dia cepat-cepat menggelinding dari sini. Si menteri pintu segera tertawa, dari wajahnya terlintas sifat liciknya. Hujin tunggu dulu, dia masih mengatakan sesuatu, tapi hujin jangan marah setelah mendengar perkataan ini. Bukankah dia orang delang mau memperistri diriku sambung bun jincu cepat? Bukan. Bun jincu jadi tertegun. Kalau tidak, dia mengatakan apa? Si menteri pintu melirik sekejap ke arah tiden bertiga lalu merendahkan suaranya. Perkataan ini lebih baik jangan sampai mereka bertiga ikut mendengar titik. Si rase bumi bun jincu segera menarik dia orang untuk maju beberapa langkah ke depan lalu baru ujarnya. Sekarang kau berbicara lah. Menteri pintu segera menempelkan bibirnya ke samping telinga dan berkata dengan suara yang amat lirih. Dia bilang jika lo hujin tidak menginginkan uang yang seratus ribu tahil perak itu maka dia bersedia untuk menghadiahkan uang seratus ribu tahil perak itu kepada lohu. Kata terakhir lo hu sega jadi perkeras, dan pada saat yang bersamaan, pula jari tangannya melancarkan serangan menotok jalan darah kaku pada tubuh bun jincu. Air muka bun jincu segera berubah sangat hebat, sepasang matanya terbelalak dengan perasaan amat gelusar bentaknya. Lo si kau berbuat apa? Perkataan terakhir baru selesai diucapkan tubuhnya sudah rubuh ke atas tanah. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat bun jincu sangat terperajat. Demikian juga dengan tiden bertiga yang terikat di atas tiang kayu, mereka sama sekali tidak menyangka si menteri pintu bisa ikut berhianat juga. Si menteri pintu segera tertawa seram. Sikapnya sudah berubah sangat ganas dan kejam sekali, sambil memandang ke arah bun jincu yang tertotok di atas tanah ujarnya dengan perlahan. Mau apa? Heee titik heee koma heee, jika kau orang belum jelas biarlah lo mengulangi lagi, dia bilang jika lo hujan tidak mau menerima uang sebesar 100 ribu tahil perak itu maka diarlah menghadiahkan uang tersebut kepada diri lo hu. Tanda petik. Air muka bun jincu sudah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, dia tahu perbuatan apa yang hendak dilakukan si menteri pintu terhadap dirinya, disamping merasa terkejut bercampur ketakutan dia pun merasa sangat gusar, bentaknya. Budak bangsatnya limu sungguh besarkah sudah bosan hidup lebih lama lagi? Heee titik heee titik hujin yang baik, kau orang jangan marah-marah dulu seru si menteri pintu sambil tertawa seram. Di dalam keadaan seperti ini kau jangan menyalahkan tindakan dari lo hu ini. Kau pingin berbuat apa teriak si rase bumi dengan penuh perasaan gusar bercampur kaget. Jual mereka berdua untuk mendapatkan uang tambahan yang tidak terduga, jawab si menteri pintu sambil menuding ke arah titan serta wilianin. Bagus, bagus sekali, tidak aku sangka kau pun mengkhianati diriku seru bun jincu sambil meneteskan air mentah saking mangkelnya. Tetapi sewaktu aku hendak memberi uang sebesar seratus ribu tahil perak kepadamu tadi kenapa kau tidak mau terima? Tanda tanya mengapa sekarang hanya jika renakan uang sebesar seratus ribu tahil perak pula kau mengkhianati diriku? Haaa, haaa, kau terlalu memandang rendah keinginanku, jikalau lo hu cuma menginginkan seratus ribu tahil perakmu buat apa aku orang menanti sampai hari ini batu berkhianat terus terang saja aku beritahu kepadamu. Sejak semula lo hu sudah tahu kalau sebagian besar harta kekayaanmu sudahkah sembunyikan di suatu tempat karena tidak tahu tempat penyimpannya maka aku tidak ikut kawan untuk mengkhianati kau. Kau jangan mimpi teriak bun jincu gusar, kau jangan harap bisa memperoleh harta kekayaan tersebut. Pada wajah menteri pintu segera terlintaslah senyuman yang amat licik dan kejam. Tidak, lo hu tahu kau masih tidak ingin mati kau tentu bisa berikan barang-barang itu kepadaku, bukan begitu? Tanda petik. Sekalipun aku harus mati aku bersumpah tidak akan menyerahkan barang-barang itu kepadamu, teriak bun jincu. Sambil menggigit bibir menahan kemangkelan hatinya yang sudah memuncak. Bagus sekali, kalau kau orang memangnya tidak takut mati lo hu pun tidak ingin membinasakan dirimu, tetapi lo hu bisa memotong sepasang kakimu lalu menghancurkan kecantikan wajahmu sehingga kau berubah menjadi seorang nenek tua yang sangat jelek dan cacat. Mendengar ancaman itu air muka bun jincu segera berubah menjadi pucas pasi, dengan amat gelusar dia melototkan matanya ke arahnya, akhirnya sambil menghela nafas panjang dia berkata dengan nada yang amat sedih. Lo si, kau berlaku demikian kepadaku apakah tidak merasa kalau tindakanmu itu terlalu kejam? Begitulah, ujar si menteri pintu sambil tertawa serak, hujin, kau tahu aku pun tahu kita semua suka membicarakan persoalan dengan baik-baik. Kau terlalu bodoh, orang yang ada di depan itu sekarang menyanggupi dirimu untuk menyerahkan uang sebesar seratus ribu tahil perak tetapi setelah kau menyerahkan kedua orang itu kepadanya maka dia akan turun tangan membunuh dirimu. Kau ujar si rase bumi memberi peringatan. Soal ini lohu sejak tadi sudah memikirkannya selasi menteri pintu sambil langkat bahunya. Sebelum aku orang mendapatkan uangnya lohu tidak akan turun tangan menyerahkan mereka berdua kepada dirinya, tentang hal ini kau boleh berlega hati. Tapi kemungkinan juga uang tersebut adalah palsu titik. Tanda petik. Tidak akan palsu, lohu sudah memeriksa nota uang tersebut dengan teliti, aku kenal dengan tandannya yang ada di atas, lohu pun mempunyai simpanan uang di dalam gudang uang itu. Loqiao apakah ikut juga mengkhianati diriku? Akhirnya tanya Bun Jin Chu dengan sedih. Tidak, dia orang kecuali paling doyan perempuan terhadap hujin sangat setia. Bun Jin Chu menjadi sangat girang teriaknya. Bagus sekali, akhirnya masih ada juga orang yang tidak mengkhianati diriku. Tetapi sungguh amat sayang seru menteri pintu menyengir, tidak beruntung dia, dia sudah mati.